Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Yang sama-sama kita hormati Ibu Husni Atim Ashkuro Selaku manajer pendidikan Yayasan Sabilina Ibu Teti Herawati Selaku Kepala Sekolah SD Islam Sabilina Ibu Masyrifah Kepala Sekolah TK Islam Sabilina Dan Ayah Bunda yang saya banggakan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya Sehingga Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Di ruang Zoom Meeting kita dapat berjumpa Kita dapat bertatak muka secara virtual dalam acara parenting Mempersiapkan buah hati masuk sekolah dasar Salawat serta salam senantiasa kita Sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW Beserta keluarga, para sahabatnya Dan semoga kita salah satu umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Baik Ayah Bunda sebelum kita memulai Marilah kita sama-sama buka acara pada pagi hari ini Dengan membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Acara selanjutnya Supaya tidak kaku ya pada pagi hari ini ya Kita sama-sama gerak dulu Gerak di masing-masing tempat Gerak dulu ya Boleh dibuka kameranya Oh sepertinya tutup semua ini ya Ada, ada Bu Erna Oh ada Bu Erna Alhamdulillah Ada Bu Aini Ada Bunda Ainu Terima kasih Mama Arsenio Mama Afnan Iya Oh iya Boleh dibuka kameranya Baik Kita senam dulu sebentar ya Kalau saya bilang satu Kalau saya bilang satu Boleh tepuk Tepuk satu kali sambil ucapkan cis Tepuk satu kali sambil ucapkan cis Tepuk satu Cis Tepuk satu Cis Tepuk satu Cis Oke Kalau dua Dor ya Tepuk dua Dor Tepuk dua Dor Dor Tepuk dua Dor Dor Kalau tiga Tepuk tiga Cis Dor Cis Dor Dor Cis Dor Oke Tepuk tiga Cis Dor Cis Dor Tepuk tiga Cis Dor Tepuk satu Cis Tepuk satu Cis Tepuk dua Dor Tepuk dua Dor Tepuk tangan buat kita semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Di pagi hari ini yang cerah, di hari weekend ya, Alhamdulillah terima kasih ayah bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada pagi hari ini dalam acara parenting. Baik ayah bunda, selanjutnya adalah kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh ibu bunda kita, ibu Husni Ati Masyukuroh, selaku manajer Yesan Pendidikan Sabilina. Pada bunda Imas, dipersilahkan. Terima kasih bunda Afifah. Sama-sama bunda Imas. Bunda Imas, suaranya kecil, boleh coba dicek lagi? Sudah terdengar bunda Afifah? Sudah, ibu. Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrufil ambiyai wal mursalin wa ala alihi wa sohfihi ajamain. Yang saya hormati bunda Iva, Kepala Sekolah S.I. Islam Sabilina, bunda Ainun, bunda Afifah, dan bunda-bunda guru. Bunda Teti Hirawati, Kepala S.I. Islam Sabilina, dan yang sangat kami banggakan, ayah dan bunda, kelompok B, TK Islam Sabilina. Di hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022 ini, kita memulai hari pertama di bulan Oktober dengan sama-sama berjumpa di ruang online ini. Mari kita luruskan niat kita bahwa pertemuan kita hari ini adalah dalam rangka kita, ikhtiar kita bersama untuk membersamai proses tumbuh kembang pendidikan anak-anak kita. Tadi saya lihat beberapa orang tua, ayah dan bunda dalam perjalanan, hati-hati dalam mengendarai ayah bunda ya, tetap fokus supaya selamat dalam perjalanan dan tidak juga ketinggalan info. Tidak apa-apa ya bunda, bisa andainya tidak bisa on camp, paling tidak bisa mendengarkan diskusi kita pagi ini, karena kegiatan pagi ini kita selenggarakan. Dalam rangka kita ingin menjalin komunikasi dengan orang tua, khususnya kelompok B terkait dengan persiapan atau menyiapkan putra-putri buah hati kita untuk menuju jenjang berikutnya adalah jenjang pendidikan sekolah dasar. Sesuai dengan undang-undang, sis Dignas yang sekarang ini dikabarkan sedang terjadi rancangan undang-undang. Nah kita masih pakai undang-undang yang terakhir, di mana dalam amanah undang-undang sistem pendidikan nasional, dikatakan bahwa pendidikan anak usia dini yang berdiri dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, TPA dan SBS, mempunyai amanah untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak dalam segala aspek perkembangan dengan satu tujuan akhir adalah menyiapkan jenjang pendidikan berikutnya, yaitu sekolah dasar. Oleh karena itu, kami dari Yayasan Sabilina, di sini hadir Kepala TK dan Kepala SD, duduk bersama untuk bisa berdiskusi dengan ayah dan bunda untuk menjalankan amanah tersebut. Karena ananda kita di kelompok B ini, sekarang sudah bulan Oktober ya ayah dan bunda ya, waktu itu akan berjalan sangat cepat, secara tidak kita rasa tiba-tiba itu sudah bulan Juni dan kami dari TK Sabilina sudah harus berdiri bersama dengan anak-anak untuk melepas, mengembalikan ananda kepada ayah dan bunda untuk diantarkan kembali ke jenjang sekolah dasar. Oleh karena itu, hari ini kami ingin duduk bersama dengan ayah bunda untuk menyampaikan beberapa informasi di mana hal ini menjadi kepentingan kita bersama. Kami guru-guru di sekolah dan juga ayah bunda, bagaimana sih kacaranya atau bagaimana strateginya, bagaimana tipsnya kita menyiapkan anak-anak kita ini untuk bisa lanjut ke jenjang sekolah dasar. Tidak semua orang tua juga yang membuat keputusan bahwa setelah kelompok B itu lanjut ke sekolah dasar ayah bunda. Tapi ada juga yang orang tua merasa setelah mengikuti materi ini, karena materi ini hampir setiap tahun kami berikan, melakukan checklist perkembangan terhadap putra-putri, kemudian menemukan ternyata, oh ternyata PR-nya belum selesai untuk jenjang kelompok B ini. Kemudian diskusi dengan sekolah, diskusi dengan bunda guru dan juga kepala sekolah untuk mengecek kembali bersama-sama apakah sebenarnya ananda ini sudah siap sekolah dasar atau belum, atau perlu mengulang bermainnya di kelompok B. Karena yang kita siapkan ini adalah bukan hanya masalah terkait dengan akademik, tapi full package dari sosial emosi, kognitif, fisik motorik, dan juga bahasa. Oleh karena itu mohon izin saya, Kusmati Masyukuro, menyampaikan beberapa poin penting di dalam kita sebagai orang tua dan juga guru di sekolah, membersamai anak-anak kita dalam kesiapan ke sekolah dasar. Bunda Afifa, saya izin share screen ya, Bunda Afifa ya. Oke, ayah dan Bunda yang kami banggakan. Anak-anak kita sebentar lagi akan masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar yang secara tahapan perkembangan itu juga berbeda dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Nah, saat anak-anak kita ini kita bersamai dari dulu masih dalam kandungan, kemudian lahir sebagai bayi yang sangat kita rindukan, kemudian kita ajarkan untuk berjalan, berlari, memegang, menyentuh benda-benda yang ada di lingkungan sekitarnya, kemudian berbicara. Dan saat ini ayah, Bunda mengirimkan amanah kepada kami di TK Sabilina dan tidak sampai satu tahun lagi anak-anak kita akan bersiap untuk masuk ke jenjang sekolah dasar. Dan tentu saja kita luruskan niat kita bahwa apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita ini adalah bagian dari kita tunduk dan patuh kepada pencipta kita, dan anak juga merupakan bagian dari investasi akhirat kita. Kita tidak hanya bicara tentang apa yang kita lakukan untuk kesuksesan di dunia anak-anak kita, tapi bagaimana keberhasilan di dunia nantinya itu akan membawa kesuksesan di akhirat nanti untuk anak-anak kita dan juga untuk kita sebagai orang tua. Tentu saja kalau kita bicara tentang investasi akhirat, maka tanggung jawabnya bukan juga tanggung jawab dunia, tapi juga tanggung jawab akhirat. Apa yang kita berikan kepada anak kita, bahasa yang kita sampaikan kepada anak kita, tindak tanduk dan perilaku yang kita tunjukkan kepada anak kita, konsekuensinya adalah di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita bergandeng tangan, watawasoh bilhak, watawasoh bi-sober, kita bekerja sama dalam kebaikan untuk membahasamai anak-anak kita sebagai bagian dari kita untuk melakukan investasi dunia dan akhirat. Ini sudah tadi kita sampaikan ya Ayah Bunda ya, bahwa investasi kita lakukan tidak saat ini saja, tapi Ayah Bunda sudah lakukan sejak masa kandungan, kemudian berproses, sudah masa bayi, masa toddler, sekarang masa kanak-kanak awal, nanti menjelang selesai, kelompok B itu sudah masuk kanak-kanak akhir, kita antarkan untuk tangga berikutnya milestone perkembangan anak, yaitu masa sekolah dasar. Nah, bicara tentang sekolah dasar, Ayah Bunda, dalam seluruh level pendidikan yang diakui secara resmi di Indonesia, maka investasi sekolah dasar itu adalah investasi yang paling panjang, yaitu 6 tahun. Kalau di pendidikan anak usia dini, maksimal 3 tahun, kecuali ikut daycare. Maksimal 3 tahun kalau di Sabilina, itu 1 tahun di kelompok bermain, 2 tahun di taman kanak-kanak. Ini asumsi normal. Ada beberapa orang tua yang sampai 4-5 tahun juga ada, Ayah Bunda. Karena itu terkait dengan pencapaian perkembangan, di mana kita bersama-sama menyiapkan anak-anak kita itu untuk memasuki jenjang sekolah dasar itu dengan kematangan, di mana mereka sudah siap untuk masuk ke sekolah dasar. Oleh karena itu, karena investasinya sangat-sangat panjang, maka kita perlu melakukan pemikiran yang mendalam. Di mana pun sekolah anak-anak kita, di mana pun sekolah nanti yang dipilih oleh Ayah dan Bunda untuk anak-anak kita, sudah melalui pemikiran yang mendalam terkait dengan nilai-nilai yang diusung, pola-pola yang biasa dilakukan di sekolah, dan apakah hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang diusung di keluarga. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh Ayah Bunda sebelum membuat sebuah keputusan, di mana anak-anak kita akan melanjutkan jenjang sekolah dasarnya. Pada slide ini, kami sampaikan bahwa menurut Permendikbu tahun 2018, nomor 51, di mana diatur bahwa tabel usia TK dan SD, di mana untuk anak usia SD itu di usia masuk kelas 1 itu adalah di tanggal 1 Juli itu sudah usia 7 tahun. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan tahun 51 tahun 2018. Namun, untuk pada pelaksanaannya masih diizinkan bahwa di tanggal 1 Juli 2020 itu 6 tahun. Artinya 30 Juni itu sudah ulang tahun. Di tanggal 1 Juli itu sudah genap 6 tahun, artinya adalah usia minimal yang bisa diproses secara langsung di dalam daftar peserta didik yang dilakukan secara nasional dari Sabang sampai Merauke oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Jadi, persyaratan secara otomatis dalam sistem itu usia 6 tahun itu sudah bisa masuk ke dalam dapotik sekolah dasar di seluruh Indonesia. Bila usianya di bawah itu, maka harus ada syarat-syarat yang dipenuhi seperti mempunyai bukti yang ditunjukkan melalui surat keberbakatan oleh psikolog tumbuh kembang anak dan lain sebagainya. Artinya, belum 6 tahun tapi dia sudah matang dan punya keberbakatan dan itu dilakukan asesmen oleh ahlinya, bukan oleh guru TK-nya ataupun guru SD-nya. Itu bagi kita sebagai insan yang taat pada hukum. Kemudian, sebagai catatan lagi, beberapa daerah itu juga berlakukan sesuai dengan tabel ini. Seperti di daerah Jakarta, usia itu semakin mendekat ke 7 tahun, maka untuk masuk terutama untuk SD Negeri di Jakarta itu, probabilitasnya semakin tinggi daripada anak-anak di usia 6 tahun. Karena pemerintah daerah memprioritaskan anak-anak yang lebih matang terlebih dahulu dibanding anak-anak yang masih di usia 6 tahun, apalagi di bawah 6 tahun. Jadi, ayah dan bunda saat melakukan survei sekolah dasar juga memperhatikan lokasinya ada di mana, karakteristik sekolahnya seperti apa. Untuk SD Negeri di Jakarta, semakin tua itu artinya semakin matang dan itu menjadi prioritas untuk diterima untuk di SD Negeri. Untuk SD Swasta, itu tergantung pada kebijakan masing-masing sekolah dasar. Untuk SD Sabilina, nanti akan disampaikan informasinya oleh Buteti sebagai informasi awal. Nah, bagaimana kita bisa menentukan anak kita mau masuk di SD usia berapa, itu ada di orang tua masing-masing. Bahkan ada juga orang tua yang masih kelompok A, itu merasa anak saya sudah bisa ini, sudah bisa ini, sudah bisa ini. Anak saya sudah usianya sebenarnya sudah SD, dia sudah 6 tahun. Sementara di sekolah observasi bu guru, ternyata sebenarnya masih ada PR-PR di sosial emosinya, di kognitinya, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang tua merasa anak saya sudah bisa atau sudah mencukupi, maka sekolah tidak bisa memaksa kembali, karena yang punya putra-putri adalah ayah dan bunda. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik antara keluarga dan sekolah? Nah, disitulah sebenarnya letak kunci-kunci keterlibatan bersama dalam proses pendampingan anak-anak kita. Nah, ini adalah kenapa usia 6 tahun adalah usia minimal. Ini dituliskan atau diatur dalam publikasi di dalam Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Yang pertama adalah usia yang disarankan itu adalah usia 7 tahun, karena itu dianggap matang secara umur kronologis. Meskipun beberapa anak 7 tahun pun ada juga yang belum matang, karena terkait dengan stimulasi dan pengasuhan oleh orang tua dan juga guru di sekolah pendampingan. Kemudian yang kedua, paling rendah 6 tahun pada bulan Juli atau 5 tahun 6 bulan bagi yang memiliki potensi keberbagatan dan harus dibuktikan. Dan ini adalah aturan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, tapi di sekolah sana bisa, berarti dia tidak taat aturan. Nah, kami dari TK Sabirina menyampaikan ini sebagai bagian dari edukasi kami, bahwa negara itu hadir dalam pendidikan anak-anak kita. Negara itu mengatur usia minimal untuk anak-anak kita, karena negara punya concern buat tidak ada usaha untuk memburu-mburukan atau tergesa-gesa memasukkan anak untuk ke sekolah dasar. Dan sangat berharap anak-anak masuk ke sekolah dasar itu dalam kondisi usia yang memang sudah matang untuk sekolah dasar. Karena kembali lagi, investasi 6 tahun itu cukup panjang. Kalau ternyata anak kita belum matang, maka yang terjadi 6 tahun itu bisa menjadi masa yang cukup berat buat anak-anak kita. Oleh karena itu bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita supaya siap masuk sekolah dasar itu penting untuk dilakukan bersama antara orang tua dan guru di sekolah. Nah, ini adalah beberapa alasannya terkait dengan alasan fisik, psikologis, kognitif, dan juga emosi. Ini yang perlu kita siapkan bersama supaya anak-anak kita itu matang di semua aspek ini. Supaya ayah dan bunda juga tidak repot-repot harus bangunin pabungi, kemudian ingetin ada barang-barang apa yang harus disiapkan untuk ke sekolah, ada tugas apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak di rumah. Itu adalah terkait dengan kematangan. Dan itu bisa diukur, ada alat ukurnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak kita siap masuk sekolah dasar? Yang pertama tentu saja persiapan mental. Siapa yang perlu disiapkan mentalnya? Tentu saja dua belah pihak, anak dan orang tua. Bagaimana supaya anak-anak kita nanti sudah siap? Dia dikatakan, adek sudah siap masuk SD? Siap! Nah, ayah dan bunda sudah siap meninggalkan putera-puteri yang biasa didampingi di paut atau pendidikan usaha diri menuju ke sekolah dasar karena karakteristinya itu akan sangat berbeda. Yang pertama nanti proporsi antara guru dan murid di TK dan di SD itu beda. Jadi kalau nanti ayah anda dan ayah bunda mengantarkan anak di SD, akan menghadapi situasi yang berbeda. Kok beda ya antara TK dan SD? Tentu saja berbeda karena memang tahapannya juga berbeda, level sekolahnya juga berbeda. Biasanya, ini kalau saya hari pertama masuk SD, itu biasa saya jalan-jalan keliling menyapa orang tua saat orang tua masih mendampingi ananda. Di hari-hari pertama, minggu pertama, minggu pertama anak-anak masuk SD itu tidak jarang saya bertemu dengan orang tua dan menyampaikan bunda imas, Kok beda ya TK sama SD ya? Apanya yang beda? Gurunya, kenapa kalau guru di TK itu biasanya lebih perhatian sama anak? Nah, kalau dikatakan apakah berbeda, memang berbeda. Tapi memang tuntutan kepada anak pun juga akan berbeda karena tahapan mereka sudah masuk di tujuh tahun kedua pendidikan anak, di mana mereka sudah lebih mandiri, di mana mereka sudah lebih mengenal kebutuhan sendiri, di mana mereka sudah tidak harus semua itu diingatkan seperti di masa pendidikan anak usia dini, dan itu perlu kesiapan mental dari anak dan juga orang tua. Tapi tentu saja tidak secara ekstrim akan semua berubah, ada masa transisi. Karena tugas kita sebagai orang tua, saya sendiri juga orang tua, adalah mendampingi anak-anak kita itu melangkah tangga demi tangga menuju tahapan perkembangan berikutnya. Karena kalau kita perlakukan kok tidak sama seperti kemarin, anak-anak kita tidak akan maju. Oleh karena itu, yang perlu dipersiapkan menuju tahapan SD dari Pak Ut ke SD itu adalah dua belah pihak, yaitu anak dan orang tua kesiapan mental menuju tahapan berikutnya. Di sini hadir beberapa orang tua yang sudah punya putra-putri di SD untuk kakak-kakaknya. Insya Allah hari ini juga bisa sharing ya ayah bunda bagaimana dulu menyiapkan putra-putra kakak-kakak itu masuk SD, pengalamannya seperti apa, tentu akan menjadikan kegiatan kita hari ini lebih berwarna. Kemudian terkait dengan orang tua, nah cultural shock itu tadi yang saya sampaikan, perbedaan bagaimana karakteristik penanganan anak di TK dan di SD itu berbeda. Proporsi jumlah kalau dulu di TK itu 1 banding 15, 1 banding 10 atau maksimal 15, kalau di SD itu 1 banding 26, bahkan ada yang 35, ada yang 40, dan lain sebagainya. Hal seperti ini kan terkait dengan bagaimana orang tua melihat bagaimana penanganan gurunya. Kemudian ayah dan bunda kan juga sudah punya pengalaman bagaimana dulu sekolah SD, SMP, SMA, bagaimana akhirnya anak-anak kita bersama dengan gurunya komunikasinya sudah secara langsung tidak lewat kita lagi. Ini pengalaman saya sebagai orang tua di SMA sudah tidak banyak komunikasi dengan guru, karena guru dan anak itu sudah langsung berkomunikasi terkait proses pendidikan. Nah SD ini masih ada proses komunikasi yang intens antara guru dan juga orang tua. Tentu saja berbeda saat pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini itu sudah masih ngurusin masalah ganti bajunya, baju tertukar dan lain sebagainya, kemudian makannya, air putihnya. Nah kalau di SD, SD itu anak harus sudah mengenal kebutuhan diri sendiri. Sudah tidak terlalu sering untuk diingatkan, kakak sudah minum atau belum? Itu harus tuntas di TK. Karena kalau kebutuhan diri itu adalah aku lapar, aku kenyang, aku minum, mereka harus sudah mengenal diri sendiri. Baju ku basah, aku harus ganti baju sendiri. Nah itu harusnya sudah bisa dikenali oleh anak-anak kita. Sementara kalau di TK, mungkin ayah dan bunda masih terima ini di buku penghubung. Bunda, apakah ada baju yang tertukar? Anak-anak itu belum mengenali barangnya sendiri. Nah kalau untuk SD diharapkan anak-anak kita sudah mampu mengenali barang kepemilikannya sendiri dan lain sebagainya. Oke, yang pertama ini orang tua. Nah kita mau coba cek-recek apakah anak kita sudah mencapai perkembangan ini atau belum. Nah yang pertama, ayah dan bunda pada saat anak kita itu ditanya namanya, what's your name, siapa namamu, siapa yang menjawab? Apakah dia langsung menjawab atau bunda atau ayah yang menjawab? Nah kalau untuk anak kelompok B, kita cek, kita nggak usah nunjuk nama tapi kita cek anak kita masing-masing. Untuk anak kelompok B itu harus sudah tuntas anak itu mengenali identitas dirinya sendiri. Ditanya namanya sudah tahu, ditanya nama orang tuanya sudah tahu, ditanya rumahnya sudah tahu. Nah itu kelompok B harus sudah tuntas. Kalau kelompok A itu masih siang dan malam. Siapa nama ayahnya papa? Siapa nama ibunya mama? Nah itu masih kelompok A masih, tapi kelompok B mereka sudah mengenali nama. Nah kita bisa cek ayah dan bunda dan jangan khawatir kalau belum kita bisa bantu anak-anak kita. Ayah dan bunda menguatkan di rumah, bunda guru juga melakukan hal yang sama melalui proses pengenalan identitas diri. Kemudian yang bagian bawah ini terkait dengan kemandirian. Coba kita cek pada saat anak-anak kita masuk ke sekolah, siapa yang melepas sepatunya? Siapa yang menyimpan sepatunya? Pada saat pulang, siapa yang masih dibantu buburu untuk memakai sepatu? Siapa yang masih belum tahu di mana menyimpan sepatu? Pada saat di rumah, ayah dan bunda bisa mengecek di mana anak biasa meletakkan sepatu? Apakah dia belum mengenal di mana tempat menyimpan sepatu, tempat menyimpan baju kotor, dan lain sebagainya? Nah ini adalah bagian dari titik percapaian perkembangan anak-anak yang harusnya sudah dikuasai di kelompok B. Ayah dan bunda jangan khawatir, ini masih bulan Oktober. Kita masih punya waktu untuk menstimulasi, menguatkan anak-anak kita dalam capaian-capaian perkembangan. Pematangan di usia 6 tahun. Kemudian, ini juga sama, masalah makan, makan masih harus dirayu, makan harus... Aku minta ayah, bunda menyiapkan ini di meja makan, anak-anak masih minta apa yang ada di kulkas atau yang tidak ada yang diminta. Nah anak-anak kita, usia kelompok B itu diharapkan mereka sudah mulai mengenal bahwa makan itu tidak harus seperti apa yang diinginkan. Kalau mau mengajak anak berdiskusi, ayah dan bunda pada saat menyiapkan makanan dilakukan sebelum proses memasak. Tapi kalau sudah disajikan, sudah tidak dibiasakan untuk memberikan yang lain selain yang diadakan. Nah TK Islam Zabilina melakukan pembelajaran, yaitu pendidikan makan siang, di tiap hari di pukul setengah 12 itu adalah bagian dari kami untuk mengajarkan beberapa nilai kepada anak. Yang pertama adalah mengajarkan nilai bersyukur pada rezeki yang diberikan oleh Allah hari itu di meja makan. Tidak ada pilihan lain untuk meminta menu lain, karena apa yang diberikan itulah yang harus disyukuri. Bu Iva, untuk menu makan sudah diberikan kepada orang tua ya Bu? Sudah. Kami sangat berharap dari ayah dan bunda juga melakukan komunikasi ini kepada anak-anak dari sekolah misalnya. Wah hari ini nanti kakak makannya pakai ini. Jadi mereka juga sudah tahu secara informasi awal, kemudian mereka bertemu dengan benda konkretnya di siang hari. Kemudian bunda guru mengajarkan bagaimana adabnya, cuci tangan, doa sebelum makan, kemudian bergantian mengambil dengan teman-teman, mengambil sesuai kebutuhan, menghabiskan makanan, meletakkan piring kotor pada tempatnya. Yang belum cuci piring sendiri ya Bu Iva, kalau kita anak-anak ya. Sampai meletakkan piring bekas makan ke tempat piring kotor. Itu adalah bagian dari kami untuk membantu ayah dan bunda mencapai kemandirian anak dalam perkembangan makan. Sangat berharap ayah dan bunda juga melakukan hal yang sama, supaya anak-anak kita tuntas dalam perkembangan, titik capaian perkembangan di kemandirian makan. Kemudian di sebelah kanan ini juga bagaimana anak-anak kita terbiasa mandiri, memakai baju sendiri, melepas baju sendiri. Kemudian bagaimana kesadaran kita sebagai orang tua untuk melihat bahwa memang harus saatnya. Kalau bukan kita, misalnya kita delegajikan kepada pengasuh ataupun babysitter, kita bisa sampaikan bahwa sudah saatnya kakak pakai baju sendiri. Jadi jangan dibantu mbak, tapi siapkan saja baju yang akan dipilih. Jadi dia diberi pilihan, anak-anak bisa pilih sendiri, atau bahkan dia bisa memilih sendiri pakaiannya dan memakai sendiri pakaian yang akan digunakan. Jadi it's not, you are too young for this. Itu sudah harus dilewati masa itu, itu kelompok bermain TKA sudah. Tapi kelompok B itu adalah, ayo kakak pasti bisa pakai bajunya. Kancingin bajunya kanan-kiri itu motorik halus, otak kiri dan otak kanan, dan koordinasi mata itu bekerja semua. Memakai baju itu, memakai baju sendiri itu adalah stimulasi aspek-aspek perkembangan yang insya Allah sangat bermanfaat buat anak. Dan juga kegiatan-kegiatan kemandirian harian yang lain yang bisa kita stimulasi bersama di rumah dan di sekolah. Kemudian terkait, ini juga sama, kita berharap yang poin sebelah kanan ini, ayah, bunda, I can do anything by myself. Aku bisa melakukannya sendiri, insya Allah. Aku bisa, ayah, aku bisa, bunda. Itu adalah kalimat yang sangat kami harapkan muncul dari anak-anak kita, dari hal yang paling sederhana. Bisa pakai baju sendiri, bisa melepas dan memakai sepatu sendiri, bisa menyelesaikan masalah sendiri, masalah itu tanda kutip, masalah anak-anak tentu saja. Masalah dalam pembelajaran, masalah dalam sosialisasi dengan teman, masalah dengan diri sendiri, mengenal kebutuhan sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian, setiap anak atau setiap orang tua, mungkin kalau kita sekarang ini masih setiap orang tua, tentu mempunyai sekolah impian untuk anak-anak. Seperti apa sih sekolah yang diimpikan oleh ayah dan bunda untuk anak-anak? Nah, ini tentu saja setiap orang punya jawaban yang berbeda-beda. Ayah dan bunda pasti punya list yang berbeda-beda. Ayah dan bunda punya harapan sekolah yang bisa memenuhi keinginan dan cita-cita yang sesuai dengan karakteristik putra putri masing-masing. Ada ayah bunda yang pengen anak-anakku ini punya kecerdasan atau kemampuan lebih di kinestetik. Dia senang bergerak, dia senang mendang bola, dia paling senang itu main bola. Sekolah mana yang cocok buat anak saya? Atau ayah bunda melihat bahwa anak saya ini punya ketertarikan yang besar dalam melakukan misalnya eksperimen, ngulik-ngulik benda yang ada di sekitar, bongkar, pasang, dan sebagainya. Sekolah mana yang cocok untuk anak saya? Nah, itu adalah harapan-harapan yang tentu saja diinginkan oleh orang tua, match antara sekolah yang dituju dengan potensi terpengang yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, tentu saja langkah pertama yang bisa dilakukan oleh ayah dan bunda adalah melakukan survei. Survei di masa sekarang ayah bunda bisa melakukan survei secara fisik maupun secara online. Saat ini hampir semua sekolah punya media sosial, melakukan informasi dan edukasi kepada orang tua dan calon orang tua dengan memberikan info kegiatan-kegiatan, info-info penerimaan siswa baru. Itu hampir semua sekolah sudah memanfaatkan media sosial masing-masing. Oleh karena itu, ayah bunda bisa lakukan survei. Dalam 30 menit bisa dapat banyak sekolah. Beda kalau kita secara fisik, ayah 30 menit baru pindah ke sekolah lain. Nah, kita bisa lakukan dua hal ini secara bersama-sama setelah disurvei secara online, bisa didatengin setelah ayah bunda melakukan list dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sekolah seperti apa? Ini ayah bunda, SD di Indonesia itu seperti pelangi, warnanya bermacam-macam. Ada yang, ini saya ambil dari internet ya ayah bunda ya. Nah, ayah bunda perlu juga melakukan survei secara offline, karena belum tentu yang online itu benar. Banyak yang offline itu settingan juga ada. Banyak juga yang dilakukan untuk menjatuhkan sekolah lain juga ada. Oleh karena itu, saya sarankan untuk yang pertama, misalnya ayah bunda online, kemudian datangi untuk melihat secara langsung. Apa benar sekolah di sana roknya mini-mini? Nah, itu juga perlu dicek secara langsung. Apa benar yang ditulis di internet itu terjadi? Nah, seperti apa sekolah yang diharapkan oleh ayah bunda? Itu perlu dilakukan cek-recek selain internet, online, offline, dan juga ayah dan bunda perlu melakukan komunikasi juga dengan orang tua murid yang sudah punya pengalaman, dan itu menjadi satu catatan penting bagaimana kepuasan dari konsumen atau orang tua yang punya anak-anak disekolahkan di situ. Yang pertama, datangi sekolah tujuan, online maupun offline. Dan lebih utama lagi bisa mengajak putra-putri. Lihat kondisi lingkungan sekolah, apakah aman, apakah sesuai dengan harapan ayah bunda. Ketahui visi-misi dan program sekolah, itu bisa dilihat dari internet dan juga bisa ditanyakan secara langsung. Kemudian, temui orang tua murid yang objektif, itu bisa didapatkan informasi dari memang orang tua murid yang sudah sekolah disebut. Kemudian, apa harapan dari orang tua. Kita hitung lokasi dari rumah itu berapa menit. Karena kemacetan lalu lintas itu bisa membuat mood anak untuk sekolah itu menjadi berkurang. Kemudian, jarak tempuh yang terlalu jauh juga bisa mempengaruhi semangat belajar anak-anak. Dan yang terakhir adalah hitung budget atau kemampuan keluarga. Nah, harapannya tinggi. Yang ideal itu seperti ini, tapi daya dukung dari finansial tidak mencukupi. Saya sarankan untuk tidak diambil sekolah tersebut. Karena enam tahun itu tidaklah pendek ayah dan bunda. Sementara, kita berharap bisa membersamai anak-anak kita dengan harapan dan juga kemampuan itu sesuai dengan badan kemampuan kita sendiri, ukur baju badan sendiri. Oleh karena itu, yang terakhir tentu saja ini riski setiap anak berbeda-beda. Kita bisa carikan, tapi tetap harus diperhitungkan apakah memang kita mampu menyakolahkan anak tersebut supaya kita bisa mengawal anak-anak kita itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu belum selesai karena kita akan antarkan kembali ke pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Dan itu prosesnya sangat panjang. Oleh karena itu, tentu saja hitungan finansial itu menjadi penting oleh keluarga pertimbangkan dalam membuat sebuah keputusan. Nah, tentu saja yang kedua, ini adalah dua profil. Yang satu, saya ambil sekolah dengan sarana-prasarana yang bagus secara. Ini saya ambil di internet tanpa bermaksud apa-apa. Di satu sisi, sarana-prasarannya sudah sangat layak dan mencukupi. Di satu sisi, ini tempat syuting Laskar Pelangi di Gantong, ya. Bunda Ifaya S.T. Muhammad Yagantong sebagai ilustrasi bagaimana tentu Andrea Hirata bersekolah. Ini adalah dua sekolah yang saya kontradiksikan di sarana-prasarana. Yang satu bagus, yang satu boleh dikatakan ini memprihatinkan. Namun, tentu saja kesuksesan anak itu tidak ada, tidak dalam ukuran sarana-prasarana. Tapi bisa menjadi daya dukung. Oleh karena itu, ayah dan bunda silahkan menggali secara dalam sekolah-sekolah yang akan dituju. Salah satunya adalah sarana-prasarana. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa kesuksesan anak-anak kita itu tergantung pada sarana-prasarana sekolahnya. Karena, kembali lagi, dalam pendidikan itu ada banyak aspek yang bisa mendukung proses pendidikan. Salah satunya saja adalah sarana-prasarana. Nah, yang berikutnya adalah sekolah itu bukan bengkel. Kita tidak bisa berharap pada sekolah saja untuk memperbaiki yang rusak jadi baik. Membuat yang buruk jadi sempurna. Membuat yang tidak tahu jadi tahu. Karena sekolah itu adalah partner. Sekolah adalah partner orang tua dalam pendidikan anak. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga punya peran yang sama dalam mengantarkan keberhasilan anak-anak kita. Jadi, memang tidak bisa kita berserah kepada sekolah. Oleh karena itu, perlu jalinan komunikasi dan kerjasama dan terlibat dalam proses pendidikan itu menjadi penting. Orang tua dan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan pendidikan yang kedua ini adalah tahapan yang akan dimasuki oleh anak-anak kita. Kalau di tujuh tahun pertama kemarin kita perlakukan anak sebagai raja sampai anak usia dini, kita berikan kebutuhannya, kita berikan stimulasi yang sesuai dengan aspek perkembangan untuk bahasa kognitif, sosial, emosi, fisik motorik, dan lain sebagainya. Dan kita cukupi semua kebutuhannya, bukan permintaannya. Tapi begitu masuk tahapan sekolah dasar, kita sudah akan harus merubah paradigma lagi. Tidak kita berlakukan sebagai raja, tapi sudah masuk ke tahapan kedua, yaitu kita berlakukan anak kita sebagai tawanan perang. Di masa transisi itu ada di kelompok B, di mana disiplinan menjadi penting di proses yang kedua ini tawanan perang. Tawanan perang itu di mana mereka ada hukuman, hukumannya dalam tanda petik bahwa ada konsekuensi yang ditegakkan. Dalam Islam, tujuh tahun adalah tonggak per tonggak yang diajarkan untuk mulai mengenalkan anak sholat. Kalau di Sabilina kan kita ajarkan dari kemasa usia dini. Nah, tujuh tahun kedua ini anak-anak sudah mulai di masa keketatan. Masa keketatan di mana anak-anak kita belajar disiplinnya sudah lebih ketat. Pada saat masuk di, kalau di TK itu enggak ada anak terlambat dipulangkan itu tidak ada. Tapi kalau di SC itu sudah saatnya. Karena mereka sudah mulai belajar bagaimana disiplin tidak hanya di sekolah saja, tapi di segala hal. Oleh karena itu konsekuensi itu penting untuk ditegakkan. Tentu saja ini bukan hukuman ya ayah bunda, karena kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesepakatan atau aturan. Tapi kalau konsekuensi itu ada aturan atau kesepakatan yang dilanggar. Dan konsekuensinya harus logis sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka perlunya guru dan orang tua memberikan pijakan-pijakan penting kepada anak-anak kita. Bahwa kita masuk sekolah pukul 7 berarti harus bangunnya jam berapa supaya tidak terlambat. Kalau kakak butuh makan supaya nanti aktivitas di sekolah bisa kuat, tidak lemes, maka sarapan pukul berapa. Sarapannya apa saja yang harus dipenuhi. Aku citato saja atau misalnya yang ring-ring apa, itu sudah cukup. Nah, mereka sudah bisa kita ajak diskusi di proses tahapan kedua. Nah, nanti pada saat mereka masuk di tahun ketiga beda lagi perlakuannya. Nah, kita fokus di tahapan kedua itu yaitu kita melakukan keketatan pada anak-anak kita. Anak-anak sudah bisa diajak berdiskusi, berkomunikasi. Sehingga mereka sudah tahu apa itu reward and punishment. Di mana kita berikan reward terhadap setiap kemajuannya dan juga punishment atau konsekuensi tentu saja tidak berkait dengan, tidak harus berkait dengan materi. Karena reward secara verbal itu efeknya bisa sangat besar dalam membangun capaian-capaian perkembangan dan kepercayaan diri anak. Kemudian berikutnya, ayah dan bunda, janganlah kita jadikan sekolah dasar itu menjadi sebuah ancaman. Ini kita banyak temukan. Awas loh, nanti kalau masih tanggungnya siang, nanti di SD dihukum di depan kelas. Kalau kamu nggak bisa baca lancar, nanti dihukum sama bu guru loh. Tidak ada sekolah atau SD yang akan menghukum anak yang nggak bisa baca. Tidak ada guru SD yang akan menghukum anak karena tidak bangun pagi. Nah, jangan kita jadikan SD itu menjadi momok untuk anak-anak kita. Karena temuan kita, banyak anak-anak, ada beberapa anak ya, kalau kita tidak katakan banyak anak, mengatakan aku nggak mau SD guru serem. Karena dijadikan SD itu sebagai bahan ancaman. Padahal tugas kita adalah mengantarkan anak-anak itu menjemput sendiri perkembangannya. Dalam setiap tahapan tangga-tangga perkembangan tersebut. Jadi kita hindarkan menjadikan SD itu menjadi sebuah ancaman. Tapi kita janjikan bahwa di SD itu, bukan kita janjikan, kita sampaikan informasi. Nanti di SD kakak temannya tambah banyak. Nanti kakak di SD akan belajar dan bermain A, B, C, D, dan lain sebagainya. Yang lebih seru, yang lebih menyenangkan. Nah, itu bisa menjadi motivasi positif buat anak-anak kita. Nah, bagaimana cara kita mendukung anak-anak kita supaya tertarik untuk KSD, sehingga dia lebih matang? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, pertama adalah mengasah minat baca anak. Di sini saya tidak menuliskan membaca lancar, bukan. Tapi bagaimana mengasah minat baca anak? Karena membaca lancar, bisa membaca itu tidak jaminan anak-anak sukses. Karena bagaimana proses belajar membacanya itu, bila terjadi malah praktek, maka yang terjadi anak-anak bisa membaca tapi tidak punya minat. Lalu bagaimana yang bisa kita lakukan? Tentu saja, satu antara lain, memperkaya kosa kata anak. Mengasah pemahaman bacaan. Di sini artinya anak diperlu dikenalkan kepada banyak keaksaraan. Tidak harus langsung berupa buku yang seperti menghubungkan titik-titik, menebalkan dan lain sebagainya. Tapi berikan banyak keaksaraan kartu-kartu, kartu kata, kartu huruf, kartu angka, kartu gambar, buku-buku yang sesuai dengan tahapan usianya. Kemudian kita bacakan sebagai contoh. Orang tua dan guru memberikan contoh kepada anak-anak kita. Membaca itu menyenangkan, membaca itu menarik. Karena anak akan melihat guru dan orang tua sebagai model. Kalau gurunya saja tidak tertarik saat membaca buku cerita, bagaimana anak akan tertarik? Kalau di rumah saja tidak ada buku dan tidak pernah dibacakan, bagaimana anak-anak kita dituntut untuk membaca? Itu tidak fair buat anak-anak kita. Kemudian bagaimana anak-anak kita asah kemampuan minat bacanya itu melalui pre-reading skill. Anak-anak dimulai dari mengenal warna terlebih dahulu sebelum mengenal 26 alfabet. Anak-anak mengenal bentuk dulu persegi, segi panjang, lingkaran dan lain sebagainya sebelum apa itu huruf B, perutnya di belakang, apakah perutnya di depan. Itu bisa kita mulai dari kita mengenal yang paling sederhana dulu. Mereka kenal warna, mereka kenal bentuk. Sebelum harus mengenal 26 alfabet tersebut. Itu tuh kerja otak yang sangat berat buat anak-anak kita. Kalau mereka belum mengenal warna dan juga bentuk yang paling sederhana. Kemudian anak-anak kita sebelum sampai pada tahapan membaca, kita dorong anak-anak kita itu memahami letak. Atas, bawah, kanan, kiri. Itu adalah bagian dari kita mengasah minat bacanya anak. Dan ini kan tidak perlu pakai buku kalau kita mau mengajarkan letak. Tapi bagaimana menggunakan simulasi secara langsung. Pakai badan kita sendiri, pakai barang-barang yang ada di sekitar kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mampu mengkonstruksi. Anak-anak mampu membangun. Membangun itu banyak media yang bisa kita lakukan. Menggunakan Lego, puzzle, barang-barang yang ada di sekitar. Mereka membangun sebuah gagasan yang ada di dalam pemikirannya. Menggunakan berbagai media. Tidak harus Lego, tidak harus puzzle, benda apapun yang ada di rumah, itu bisa menjadi mainan yang dibangun oleh anak. Dari gagasannya dia, misalnya, ayah dan bunda, anak-anak kita mau membangun, mau membentuk mobil-mobilan. Tidak ada Lego. Menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Dia bisa membangun, menggunakan barang-barang yang ada di rumah, untuk membentuk sebuah mobil, dan lain sebagainya. Kemudian, jangan pernah kita berharap anak kita bisa membaca kalau dia belum paham urutan. Pertama mana, terakhir mana, awal, akhir mana. Itu bisa menggunakan gambar-gambar yang kita mulai. Mana coba kita mulai dulu, gambar pertama dulu. Gambar menerik. Nah, hal-hal yang sederhana ini penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita sebelum kita menuntut anak kita itu untuk bisa membaca dengan lancar. Karena sebenarnya tuntutan anak baca lancar itu bukan di level paut. Itu ada di sekolah dasar. Kalau anak-anak kita sudah dapatkan di taman kanak-kanak, itu artinya Allah berikan bonus kepada anak-anak kita. Karena itu, dalam struktur kurikulum, itu adalah bagian dari proses yang mestinya dikuasai anak di sekolah dasar kelas 1. Jadi, Bapak-Ibu bersyukur kalau anak-anak sudah bisa kenal huruf, kenal angka, dan bisa baca di TK. Tapi kita tidak boleh menuntut terlalu berlebih. Karena memang sebenarnya tuntutannya bukan di level taman kanak-kanak. Berikutnya adalah, nah ini ayah bunda, anak-anak kita sering sekali mengelum capek saat menulis. Kenapa anak kita capek? Karena tangan mereka belum siap. Tangan mereka belum kuat. Kenapa anak-anak kita memegang alat tulis itu tidak tahan lama? Karena tidak diistimulasi dengan cukup untuk meremas, meropek, menjumput, menjimpit, mengambil, dan lain sebagainya. Jadi, tangan anak-anak ini kita maksimalkan dengan berbagai kegiatan yang menggunakan jari-jarinya. Nah, apalagi tantangan sekarang adalah di masa gadget di mana anak-anak kita touch screen, di mana anak-anak kita banyak mendapatkan kesenangan bermain menggunakan gadget dan tidak perlu bersusah payah menekan tombol dengan kekuatan. Cukup dengan sapuan halus dan lembut di layar itu mereka sudah dapatkan semuanya. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan hal ini atau anak kita jangan sampai terlena dengan hal tersebut sehingga tangan-tangannya tidak kuat? Nah, kita bisa lakukan dengan banyak kegiatan di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah, ayah dan bunda bisa lakukan dengan kegiatan sehari-hari saja tanpa harus di-setting kegiatan anak juga bisa. Dari mulai membantu ayah dan bunda mencuci sepeda, mencuci mobil, dilebatkan dalam membantu motong kacang panjang di dapur dan lain sebagainya. Kemudian, tidak harus selalu memegang alat tulis terlebih dahulu, tapi pastikan bahwa anak-anak kita punya kekuatan di tangannya ini melalui berbagai kegiatan. Menyiram tanaman menggunakan selang, menggunakan ember, dan lain sebagainya. Kita mau mendukung anak-anak kita itu punya kekuatan jari-jemari yang nantinya bisa men-support mereka saat memegang alat-alat tulis. Meskipun nanti ke depan alat tulis tidak lagi banyak digunakan karena adanya teknologi laptop dan lain sebagainya, tapi tugas kita bersama untuk memastikan tangan-tangan anak kita itu kuat untuk memegang benda-benda yang ada di sekitar, sehingga punya kekuatan untuk motorik halusnya. Kemudian berikutnya adalah, ini yang tadi bisa dilakukan di rumah melalui permainan dan juga mulai kegiatan sehari-hari. Ini yang dilakukan di sekolah juga, Bunda Ainun, Bunda Afifah di kelompok B. Insya Allah semua hal ini kita lakukan, dan ini adalah contoh-contohnya saja. Ayah dan Bunda juga bisa lakukan ini, tapi kalau toh tidak hal ini bisa lakukan banyak kegiatan yang lain di rumah dalam kegiatan aktivitas sehari-hari. Kemudian tadi motorik halus, kemudian motorik kasar. Nah anak-anak kita, PR saat ini observasi kami di pendidikan anak usia dini, anak-anak kita ini punya kekuatan jalan kaki itu tidak terlalu kuat seperti zaman kita dahulu, karena memang tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk melakukan aktivitas jalan. Nah kalau di sekolah kita punya kegiatan jalan keliling lingkungan ya, Bunda Afifah, Bunda Ainun ya. Ayah dan Bunda juga bisa lakukan itu, keliling mal ya kali kalau ayah Bunda ya. Dan juga kekeliling yang lain, artinya PR kami di SD waktu itu, kita pernah bawa anak-anak SD kita untuk kegiatan edutrip ke Singapura. Keluhan yang pertama nih ya, Bu Terti ya, keluhan yang pertama adalah capek, berburu. Karena apa? Karena anak kita tidak terbiasa jalan kaki. Sementara kalau kita edutrip, keluar kota ataupun keluar negeri, kita gunakan banyak fasilitas umum, BIS, MRT, dan lain sebagainya. Anak-anak kita yang tidak terbiasa untuk jalan kaki itu akan menjadi PR pertama. Nah, kalau di TK, hampir 98 persen, anak-anak kita mulai berjalan dari gerbang depan, jangankan gerbang depan, depan pergola ya, depan pergola sampai tempat pelepasan sepatu. Nah, beberapa anak kita yang rumahnya dikerangkan masih punya kesempatan untuk jalan kaki ke sekolah. Nah, itu adalah bagian dari kita menstimulasi. Titip ayah dan bunda untuk di rumah juga diajak keliling komplek atau keliling lingkungan rumah sekitar. Karena kita butuh anak-anak kita itu kuat motorik kasar dan halusnya. Karena pada saat aktivitas motorik kasarnya itu bagus, itu akan mendorong pembentukan sel di hipokampus. Sehingga sel ini yang bagian otak yang berhubungan dengan belajar dan daya ingat. Sehingga beberapa temuan kami di dalam deteksi dini tumbuh kembang anak, anak-anak yang gerakannya itu lamban, maka terapis menyalankan untuk lakukan intervensi terapi motorik kasar terlebih dahulu. Karena motorik kasar ini berpengaruh pada pembentukan sel di hipokampus ini dan ini berhubungan dengan daya belajar dan daya ingat. Sehingga semua aspek perkembangan itu saling terkait, tidak ada yang berdiri sama. Kemudian, ini temuan kita juga. Kenapa kalau di TK sudah bisa baca tulis calistung, baca tulis hitung, kenapa di SD tidak berprestasi? Kenapa B saja? Kenapa biasa saja? Ini juga temuan kami pada saat penerimaan di SD itu. Ada beberapa orang tua, mohon maaf bukan dari TK Sabilina, mengatakan bahwa anak saya sudah bisa calistung. Kenapa hasilitas psikolognya? Dikatakan anak saya belum siap atau belum matang. Karena bisa jadi stimulasinya hanya difokuskan pada calistung. Sementara untuk masuk sekolah dasar, tidak hanya calistung yang kita pertimbangkan, tapi bagaimana kematangan sosial emosi. Kemudian calistungnya bisa baca, tapi bukan minat. Bisa jadi anak-anak bisa membaca, tapi mereka enggak tahu makna apa yang sedang dibaca. Makna apa cerita yang sedang dibaca atau diperdengarkan. Kalau bisa baca, tapi tidak memahami isi baca, itu sama artinya kosong ayah dan bunda. Karena logikanya enggak bisa jalan. Kemudian yang ketiga juga belum ada inisiatif dan tanggung jawab untuk menuntaskan tugas belajarnya. Jadi calistung tidak menjadi poin penting utama di dalam masuk sekolah dasar. Karena itu hanya salah satu faktor saja yang menunjukkan atau mendukung pematangan anak atau kesiapan anak masuk sekolah dasar. Sebenarnya kapan anak siap masuk SD? Dan bunda. Ini nanti ada beberapa slide yang rasanya kalau harus dibacakan satu persatu. Ini menjadi waktunya sangat panjang. Insya Allah nanti akan kami kirimkan kepada ayah dan bunda untuk bisa cek-recek sendiri di rumah. Dan kami juga di sekolah, bunda Ainun dan bunda Afifah nanti juga akan melakukan cek-recek ini selain observasi yang dilakukan di dalam kegiatan harian. Ayah dan bunda cukup melakukan cek-recek sudah atau belum. Atau muncul atau belum muncul. Pada saat ternyata sudah yang di cek-recek itu sudah mayoritas dominan, itu berarti insya Allah arahnya positif, sudah bisa masuk kategori siap dan matang sekolah dasar. Kalau belum, misalnya lebih banyak checklist yang silang atau bukan checklist, artinya anak kita masih banyak PR-nya, jangan bersedih kita segera lakukan komunikasi antara orang tua dan juga bunda guru. Kita bantu anak-anak kita PR-nya di sebelah mana, kemudian kita stimulasi bersama, karena memang tugas kita bersama orang tua di rumah dan juga bunda guru di sekolah untuk sama-sama kita support, kita dukung anak kita untuk menuju kesiapan masuk sekolah dasar. Ini contoh saja ya bunda, ini kemampuan sosial emosi. Kalau anak-anak kita masuk ke lingkungan yang baru, apakah anak kita masih menangis atau sudah tenang? Kemudian apakah dia malu bersembunyi di belakang ayah dan bunda saat masuk ke lingkungan yang baru, misalnya masuk ke, diajak ke acara keluarga, acara kantor, acara lingkungan, apakah dia sudah bisa tenang atau masih bersembunyi di belakang ayah dan bunda. Malu pada saat berhadapan dengan orang lain. Saat ditanya, diam saja. Belum mampu menjawab. Ditanya namanya, ditanya orang tuanya, dan lain sebagainya. Apakah sudah bisa menjawab atau belum. Kemudian punya kemampuan untuk mengatasi masalah. Masalah anak-anak itu sederhana, ayah dan bunda. Misalnya kesenggol. Kesenggol teman. Apakah dia mampu menata dirinya, menata hatinya, kemudian menyampaikan, misalnya dia ke injek, misalnya ke senggol. Jangan injek kakiku, sakit. Atau dia langsung menangis tanpa ada usaha untuk menyelesaikan masalah sendiri dulu. Itu adalah bagian dari kemampuan untuk handling emosi dan juga bersosialisasi dengan orang lain. Saat bersama dengan teman-teman yang lain, itu kan segala hal bisa terjadi. Karena namanya juga kelompok sosial. Bisa jadi temannya ada yang sudah matang, bisa jadi ada yang belum. Bisa jadi ada yang masih suka tangguh, bisa jadi ada yang memang pemain kolaboratif, pemain pekerja sama. Bagaimana anak-anak kita menghadapi ini? Ajarkan mereka untuk kuat, untuk dalam kegiatan sosialnya. Tidak menyelesaikan masalah dengan menangis. Karena dalam tahapan problem solving manusia itu, dimulai dari yang masa bayi adalah menyelesaikan masalah dengan menangis. Kemudian tahapan kedua itu adalah menyelesaikan masalah dengan fisik. Dan yang ketiga menyelesaikan masalah dengan bicara. Kalau anak kita masih dominan dengan menyelesaikan masalah dengan menangis, artinya anak kita masih di masa bayi, sampai usia dua tahun. Nah, pada saat anak kedua sampai tiga tahun, masa toddler mereka sudah bisa menggunakan tangan untuk mendorong, untuk mengambil, untuk menyingkirkan orang lain misalnya, mendorong orang lain jika tidak suka. Itu adalah fisik. Tapi kalau sudah masuk ke lompok B, fisik dan tangisan itu harus sudah minimize, dan dia sudah mulai terampil untuk menyelesaikan masalah dengan bicara. Nah, ini bunda guru-bunda guru ini, kalau misalnya ada anak yang mengadu, sebenarnya mereka sudah benar ini bunda, ayah dan bunda. Kan sudah bicara nih, mengadu dengan bunda guru. Bunda guru, aku dipukul. Misalnya kan gitu. Nah, ini bunda gurunya ternyata tidak mau intervensi secara langsung menyelesaikan masalah. Pasti yang akan dilakukan, pertanyaannya adalah, apakah sudah diselesaikan masalahnya? Nah, kita selalu menstimulasi anak-anak kita untuk menyelesaikan masalah. Artinya apa? Anak kita dorong untuk bicara sendiri kepada teman yang sedang ada masalah dengan dia. Belum. Oke, silahkan bicara. Nah, kita dorong anak-anak kita untuk bicara kepada temannya. Nanti balik lagi, tidak selesai. Nah, di situ komunikasi berjalan, nanti pada satu titik, nanti bu guru baru masuk untuk melakukan intervensi. Tapi diberi kesempatan kepada anak-anak untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Ayah dan bunda juga bisa lakukan itu. Di rumah, tentu saja, yang putranya dua, tiga, empat, itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya sibling rivalry, persaingan antara saudara kandung. Ada saling, saya tidak ingin mengatakan berantem, tapi saling berdiplomasi, atau saling berebut barang atau mainan. Nah, bagaimana anak-anak kita itu, kita simulasi untuk mencoba menyelesaikan masalah sendiri, kita akan turun saat mereka ternyata tidak berhasil. Tapi semakin lama, semakin nambah usia, kita harus mulai mundur. Karena itu bagian dari mereka untuk menyelesaikan masalah secara mandiri, sesuai dengan tahapan usianya. Kemudian, ini beberapa hal yang bisa ayah bunda cek kembali. Seperti, anak-anak kita tidak mudah menangis saat dia kecewa. Misalnya, main, kalah. Main, kalah dalam mainnya, main permainan ya, ayah dan bunda ya. Selalu kita katakan, kalah dan menang, itu biasa yang penting kita. Gimana, bunda pipa? Melakukannya, kalah dan menang, itu biasa yang penting kita. Melakukannya. Kita berani melakukannya ya. Itu harus kita ajarkan kepada anak untuk tidak menangis saat kalah. Sistem kompetisi itu adalah bukan hanya masalah piala dan juga pedali, tapi bagaimana mental juara itu lebih penting. Mengelola emosi itu lebih penting. Nah, itulah PR kita ayah dan bunda. Mengajarkan kepada anak kita supaya nanti masuk SD itu lebih tenang. Tidak mudah panik dan menangis saat menghadapi masalah. Tidak menggunakan fisiknya untuk menyelesaikan masalah kepada temannya. Memukul, menendang, mengganggu, dan lain sebagainya. Dan juga besar hati saat melakukan kesalahan dengan meminta maaf. Dan ini beberapa hal yang lain yang nanti bisa dibaca kembali oleh ayah dan bunda dan juga bunda guru untuk lakukan cek ulang. Dan bagaimana mataat mereka bermasalah dengan teman, berbicara dengan jujur kepada orang tua dan kepada ayah dan kepada bunda guru di sekolah. Karena kadang anak-anak kita ini konsep waktunya belum stabil. Bicara tentang hari ini, kemarin dan dulu itu bisa jadi belum stabil. Aku kemarin dikukul sama misalnya saya sebut misalnya sebut Ali gitu. Padahal itu sebenarnya kejadian bulan yang lalu. Nah, itu hal yang sering kita temukan di sekolah ayah dan bunda. Kemarin atau kapan. Nah, itu sebenarnya kita sedang mengajarkan konsep kognitif. Karena mereka belum ajak yang namanya kemarin itu dengan 24 jam yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu masih belum stabil. Nah, sambil kita ajarkan konsep kognitif kepada anak untuk mengenal waktu dan lain sebagainya. Nah, ini dari sosial emosi. Kemudian ini juga masih di perkembangan anak-anak yang perlu kita cek. Kemudian motivasi belajar yang tinggi. ini harus harusnya anak-anak kita itu sudah sudah punya keinginan untuk belajar di mana belajarnya anak itu melalui bermain. Pada proses bermain itu banyak pengetahuan yang didapat. Mau main di dapur main di halaman main di kolam main di rumah main di sekolah semuanya adalah proses belajar. Karena sebenarnya semua informasi yang ada di sekitar anak-anak kita itu adalah ilmu-ilmu yang berserakan di munggal bumi yang diturunkan oleh awal berupa ayat-ayat. Bagaimana kita orang tua dan juga guru itu menjadi fasilitator motivator dan edukator untuk anak-anak kita itu menjemput pengetahuan tersebut. Jadi bukan transfer knowledge yang kita lakukan tapi kita memfasilitasi supaya anak-anak itu menemukan sendiri pengetuahnya sehingga mereka mengatakan aku bisa bunda ini aku menemukan ini aku jadi ketemu ini bunda bunda aku mendapatkan ini dan lain sebagainya itu mereka temukan sendiri. Hal-hal yang mereka temukan sendiri itu insya Allah akan tersimpan dalam long term memori pengetahuan mereka dalam waktu yang cukup panjang. Nah kemudian ini untuk checklist perkembangan bahasa ayah bunda bisa mengikuti instruksi sederhana berkomunikasi dengan guru dan guru baru dan teman kemudian membaca dan menulis nama sendiri. Nah ini adalah tagihan kelompok bermain. Kalau bulan Oktober ini kita bisa cek kembali ya bunda Inu dan bunda Afifah ya anak-anak kita kita cek sudah bisa absen sudah ketemu belum mencari namanya sendiri. Nah janganlah kita ajarkan anak kita untuk mengenal ini siapa Budi Wati ayah Budi dan ibu Wati kalau dia belum mengenal namanya sendiri. Jadi memang dimulai dari diri sendiri belajar dari diri sendiri kemudian saat mereka membaca dan menulis dimulai dari diri sendiri juga. Kemudian bentuk-bentuk informasi yang disampaikan oleh bunda guru kepada anak itu sampai enggak ke rumah. Ayah bunda bisa tanyakan dengan aktivitas sederhana seperti main apa tadi hari ini kakak? Nah bisa enggak anak kita itu menyebutkan aktivitas yang dilakukan di rumah? biasa aja atau lupa? Nah ayah bunda kalau anak anda bilang lupa itu harus aware itu warning ya karena apa? Berarti anak kita satu dia enggak ingat atau dia malas mengingat itu kerja otak jadi ayah bunda jangan putus asa kita gali dengan cara yang lain cara agagal cara bergagal kita dorong anak-anak kita supaya kreatif thinking dan logiknya itu berjalan dengan salah satunya adalah menceritakan kronologi kegiatan aktivitas hari ini nah itu pula yang dilakukan oleh bunda guru kalau hari Senin kemarin hari Sabtu dan Minggu teman-teman main apa sama ayah bunda nah itu juga bagian dari kita mengecek kerja otak anak mampu tidak mereka menceritakan menyusun timeline sesuai dengan kronologi nah itu adalah bagian dari kita menstimulasi bahasa dan juga nanti kognitif kemudian ini kognitif ayah dan bunda identitas mengingat fakta kejadian seperti tadi saya sampaikan konsentrasi anak minimal 5 menit anak tahu bentuk warna pola konsep buruk ukuran waktu ini terkait dengan slide yang di depan tadi ini adalah tugas-tugas perkembangan anak kelompok kelompok B yang nanti kita cermati bersama kalau belum nanti kita lakukan komunikasi dengan bunda-bunda guru di sekolah dan kita dukung untuk supaya teman-teman kita anak-anak kita mencapai tahapan perkembangan tersebut sekolah dasar itu merupakan fondasi yang kokoh dalam pembentukan anak dan ayah dan bunda punya peran yang sangat penting dalam menentukan pilihan sekolah lanjutan bagi anak-anak bagaimana kita berikan ruang yang cukup untuk raganya dan juga jiwanya tapi nanti mereka akan menemukan dirinya sendiri tapi bagaimana kita menyiapkan sekolah yang memang sesuai dengan karakteristik anak kita dan juga kemampuan orang tua dalam rangka kita menyiapkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang beriman berilmu dan berahlak mulia kita lihat ayah bunda dari Sabang sampai Merauke begitu banyak anak-anak terutama anak sekolah dasar disini saya ambil beberapa gambar anak-anak sekolah dasar itu berjuang dari rumah menuju sekolahnya penuh perjuangan ada yang harus naik rakit jembatan goyang ataupun jembatan yang sudah tingkat keselamatannya sudah membahayakan ada yang harus digendong melewati sungai ada yang sudah tidak perlu diantar tapi harus mengenali diri sendiri seragamnya diamanin dulu lepas dulu celananya nanti nyebrang baru dipakai lagi ini adalah potret-potret anak-anak sekolah dasar di ujung-ujung Indonesia yang memang mereka dengan semangat yang sangat besar menjemput pengetahuan bertemu dengan bapak ibu guru untuk mendapatkan pimpinan pendidikan dan lain sebagainya dan ayah dan bunda posisi ada di bekasi ada di kerangan punya banyak pilihan semoga nanti ayah dan bunda bisa memberikan ruang pendidikan yang cukup di tingkat sekolah dasar sesuai dengan karakteristik ananda dan juga tingkat kemampuan keluarga dan ini adalah bagian dari kami untuk selalu membersamai ananda nanti insya Allah bunda Ainun dan bunda Afifah punya PR yang perlu dikomunikasikan dengan ayah dan bunda untuk mempersiapkan anak untuk masuk sekolah dasar apapun keputusannya misalnya ternyata belum matang ternyata memang perlu bermainnya diulang di kelompok bermain no worries tidak ada yang perlu dimalukan ya ayah dan bunda karena kita memang tugas kita adalah membantu anak-anak kita untuk siap di sekolah dasar demikian ayah dan bunda yang bisa kami sampaikan kita bersama anak-anak kita dengan ikhtiar kita sebaik-baiknya waktunya tidak panjang sebentar lagi kita akan antar anak kita di ujung tahun ajaran 2022-2023 di bulan Juni mereka sudah selesai di kelompok bermain tahun ajaran ini dan insya Allah untuk anak-anak yang sudah matang sudah bisa bersiap masuk sekolah dasar kita luluskan niat kita dengan memohon ridha Allah semoga proses kita bersama ayah di rumah dan bunda di rumah dengan bunda guru di sekolah mendapatkan ridha dari terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bunda imas atas pemaparannya semoga kita semua bisa sama-sama membersamai anak-anak di rumah maupun di sekolah untuk meningkatkan tumbuh kembang perkembangan anak-anak meluju sekolah dasar sebelum kita ke sesi tanya-jawab kita dengarkan pemaparan dan pengenalan lingkungan belajar DST Islam Sabilina oleh Ibu Teti Herawati SPD kepada Ibu Teti dipersilahkan baik terima kasih bunda Ifa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'at Terima kasih atas kesempatannya hari ini kepada TK Sabilina untuk saya berkesempatan memperkenalkan SD Sabilina tentunya hari ini insyaallah semua diberikan kesehatan kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas karunianya kesehatan, kesempatan kita untuk bertemu pada kesempatan kali ini tak lupa kita sanjungkan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman yang kami hormati Manager Pendidikan Yasan Sabilina, Ibu Kusinia Timash Kuro Kepala TK Sabilina, Ibu Mas Rifah beserta Bunda Guru juga Ayah Bunda dari Kelompok B TK Sabilina dan juga hari ini dari SD saya hadir dengan Ibu Nur Aini sebagai Kepala Bidang Kesiswaan Salam kenal semuanya terutama mungkin yang baru kali pertama jumpa saat ini bersama saya baik, izin share screen ya Bunda Iva silahkan Bu baik, Bismillahirrohmanirrohim SD Sabilina merupakan unit dari Yayasan Sabilina saat ini kalau dilihat dari usia anak-anak tentunya kakak-kakak dari TK tapi kalau dilihat dari usia lembaganya ini adiknya dari TK Sabilina ya lebih muda 5 tahun setelah 5 tahun TK Sabilina eksis dalam apa, dunia pendidikan di lingkungan Jati Sampurna kemudian SD Sabilina hadir tentunya menyapa masyarakat di sekitar keranggan tentunya atas kebutuhan ya dan keinginan dari para orang tua TK Sabilina dimana ingin melanjutkan kejenjang berikutnya yang diharapkan ada kesenambungan ada kesesuaian antara pola sistem pendidikan dari TK Sabilina menuju SD Sabilina begitu nah Alhamdulillah di saat ini yang hadir juga ada beberapa yang sudah menjadi orang tua di SD ya Bunda sudah ada kakak-kakak di SD tentunya sudah lebih mengenal kami tapi tentunya untuk yang baru masuk di TKB Sabilina kemudian belum pernah ada interaksi izin saya untuk memperkenalkan seperti apa sih SD Sabilina ini nah tadi sudah disampaikan oleh Bunda Imas bahwa dari TK ke SD ada beberapa kesenambungan tapi juga ada hal-hal yang berbeda karena tahapan usia berbeda kompetensi dasar yang diharapkan dimiliki oleh Ananda juga berbeda begitu nah pada hari ini saya ingin memperkenalkan tentang profil sekolah kurikulum yang digunakan program-program apa saja yang ada di SD Sabilina kemudian staff pengajarnya begitu nah yang pertama untuk profil ini saya sampaikan perjalanan Sabilina ya yang dimulai pada tahun 2003 ya 5 tahun sebelumnya sudah ada TK Sabilina pada tahun 2003 ini SD Sabilina berdiri diawali dengan satu ruangan kelas satu ruang musola satu ruang kantor dan 6 orang siswa alumni dari TK Sabilina dan beberapa putra dari pengajar waktu itu siswa 6 tapi gurunya juga 6 ya di awal tahun 2003 beberapa ratus meter saja lokasinya dari TK Sabilina seiring perjalanan waktu Alhamdulillah SD Sabilina mulai diterima oleh lingkungan masyarakat sekitar Jati Sampurna Kerangan ya sehingga siswa bertambah dari satu rombel menjadi dua rombel ya kemudian pada saat kelulusan pertama angkatan pertama ya 6 tahun kemudian dari tahun 2003 itu SD Sabilina belum terakreditasi karena persyaratan harus meluluskan dulu baru bisa mengikuti akreditasi nah setelah meluluskan pada tahun 2009 pada tahun 2010 mengikuti akreditasi Alhamdulillah dengan memperoleh akreditasi A kemudian terus berjalan Alhamdulillah untuk rombel stabil dua rombel ya kelas A dan kelas B untuk setiap level kelas nah kemudian pada tahun 2016 mengikuti akreditasi ulang Alhamdulillah tetap pada grade A seperti itu nah kemudian dalam perjalanannya tentu banyak hal yang dilalui perkembangan fisik ya yang tadinya dari satu bangunan saja menjadi kita sekarang memiliki bangunan kelas dengan tiga lantai dengan seluruh lombel ada dua belas dilengkapi dengan laboratorium komputer kemudian musola ruang UKS dua ruang kemudian ada lapangan untuk olahraga dan juga bermain nah pada masa pandemi semua mengalami perubahan ya kita belajar secara online di TK di SD dan tentunya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia tapi pada saat mengalami pandemi itu kita tidak berhenti bergerak kita terus berkarya kita meningkatkan kompetensi dari seluruh warga sekolah untuk bisa melalui proses belajar jarak jauh dengan baik begitu nah pada tahun 2021 Alhamdulillah SSH Bilina meraih second winner dari Jepang ESD Award yang diserenggarakan oleh Simeo Sekretariat yaitu organisasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan di Asia Tenggara nah tentu ini menjadi sebuah apa ya memantung dimana kita tidak boleh berhenti untuk terus berjuang berkarya terus memberikan yang terbaik dalam seluruh proses pendidikannya nah hingga saat ini tahun 2022 SD Sabilina sudah mencapai 19 tahun sedang menuju ke usia 20 tahun tentunya dan seusia itu pula saya ada di SD Sabilina karena saya sejak 2003 mengawali sebagai guru pertama di SD Sabilina nah perjalanan panjang tentunya banyak hal yang dicapai perubahan fisik prestasi dari para siswa para guru dari mulai tingkat kecamatan Jatisampurna Kota Begasi maupun di Provinsi Jawa Barat begitu nah tentunya ini didukung pula oleh kurikulum ya dalam prosesnya nah bagi ayah bunda yang pertama kali memasukkan putranya ke SD biasanya itu mengalami sebuah apa ya mungkin kekagetan nah kurikulumnya seperti ini wah bukunya sudah penuh dengan teks begitu ya apa apakah anak-anak bisa padahal kan sekolah tidak mencaratkan untuk bisa membaca menulis dan berhitung ya sebagai kemampuan dasar awal untuk masuk ke Sabilina memang demikian ya karena yang dibutuhkan adalah kematangan dari siswa tadi Bu Ima sudah panjang lebar menyampaikan begitu apa saja yang memang harus dimiliki oleh anak-anak nah untuk kemampuan dasar membaca menulis dan berhitung ini memang secara formal kewajibannya ada pada guru SD yaitu di kelas 1 begitu nah dari TK tentu adalah stimulasi untuk mempersiapkan anak-anak siap siap secara motorik halusnya dan motorik kasarnya untuk bisa belajar secara lebih formal lagi begitu nah kurikulum yang digunakan hingga saat ini adalah kurikulum 2013 dan secara mandiri kami juga sudah mulai apa dengan kurikulum implementasi kurikulum merdeka pada beberapa bagian begitu nah untuk tahun depan tentunya lebih mulai ditingkatkan lagi untuk lebih dalam menggunakan kurikulum merdeka tersebut begitu nah dari kurikulum ini tentunya pada masa kelas 1 terutama adalah masa transisi dimana anak-anak dari TK dengan proses bermain dan belajar stimulasi mempersiapkan mereka untuk siap belajar secara lebih formal di SD maka secara metode kami menyesuaikan ya tidak langsung gas begitu duduk manis kemudian membaca buku-buku teks yang tebal dengan bacaan-bacaan yang cukup panjang ya nah kami menyesuaikan dengan metoda metoda yang memang tepat untuk masa transisi ini sambil bermain mereka belajar ya ada banyak kegiatan yang insyaallah menyenangkan untuk anak-anak belajar di kelas 1 nah bagi mereka yang memang belum lancar membaca menulis ya itu memang kewajiban pada guru-guru kelas 1 untuk mulai mengajarkan dengan lebih formal kami akan melakukan pendampingan kegiatan belajar membaca dengan memberikan tambahan secara waktu untuk fokus ada drilling pada kegiatan membaca ini nah jika saatnya selesai semester 1 dan harus mengikuti penilaian akhir semester kemudian anak-anak belum lancar maka para guru masih bisa membacakan soal-soal bagi anak-anak menyelesaikan penilaian akhir semesternya atau tes akhir semesternya jadi seperti itu ada masa transisi penyesuaian bagi anak-anak untuk mengikuti kegiatan di kelas 1 SD kemudian program-program apa saja yang mendukung telaksananya kurikulum secara menyeluruh ini sebagai sekolah Islam tentunya kemudian amanah dari pendiri Yayasan Sabilina ini untuk mengajarkan Al-Quran dengan benar kepada anak-anak bahwa Ibu Farida pun selalu mewanti-wanti anak-anak itu baca surah Al-Fatihah harus benar karena itu sebagai dasar mengawali mereka untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar yang setiap saat Al-Fatihah kita baca dalam sholat wajib maupun sholat sunnah nah Al-Quran ini Alhamdulillah juga sudah beberapa tahun terakhir ini ada kesinambungan kegiatan program antara TK dengan SD Sabilina yaitu dengan belajar menggunakan metode Kiroati awalnya memang metode Kiroati ini dilaksanakan di SD tetapi kemudian di TK pun menggunakan metode Kiroati Alhamdulillah jadi anak-anak sudah start belajar Kiroati satunya dari TK Sabilina sehingga sekarang di SD Sabilina mereka tidak perlu start lagi dari Kiroati satu mengawali dari Kiroati satu tapi beberapa sudah di Kiroati dua bahkan di Kiroati tiga sehingga di kelas satu sudah ada yang bisa mencapai Kiroati empat bahkan mengawali Kiroati lima sehingga di kelas dua ada yang sudah bisa mengikuti imtas artinya ujian akhir untuk pelajaran Kiroati yang diikuti dengan kegiatan khutmul Quran tentu ini adalah kemajuan yang dicapai jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya ketika di TK Sabilina belum menggunakan metode Kiroati karena semua siswa belajar metode Kiroati di SD diawali dengan Kiroati satu sekarang itu tinggal melanjutkan sudah sejauh mana capaian Kiroati ananda di TK maka nanti di SD tinggal melakukan belajarnya dalam kelompok-kelompok kecil kemudian selain belajar metode Kiroati tentu ada hafalan target hafalan yang harus dipenuhi pada saat di kelas 5 harus sudah selesai dihafal yaitu Murojaah Jus 30 untuk mengulang-mulang supaya tidak lupa hafalan anak-anak di kelas 6 ini setiap pagi ada Duta Murojaah yang akan membacakan hafalannya pada Jus 30 ini dengan tugas bergilir diantara mereka begitu nah untuk hafalan sendiri ketika anak-anak sudah selesai hafalan Jus 30 nya dan mereka sudah selesai mengikuti imtas dan khutmul Quran maka bisa melanjutkan menambah hafalan pada kelompok tahfiz di kelompok-kelompok belajar mengajinya ini Alhamdulillah ada kelompok khusus tahfiz ini sehingga hafalan mereka tidak hanya berhenti di Jus 30 tetapi juga bisa lanjut ke Jus 20 9 28 bahkan ada yang sekarang sedang menyelesaikan Jus 27 tentunya syarat syarat ketentuan berlaku untuk bisa mencapai tahapan tersebut Al-Quran ini diharapkan memang disabilina terus berlanjut dengan metode kuraati ini supaya anak-anak dapat membaca Al-Quran dengan benar anak-anak memiliki dasar membaca Al-Quran dengan benar sehingga ketika sudah selesai dari Sabilina ini bisa terus dilanjutkan anak-anak tidak lupa dengan mengajinya dan tentunya bacaannya benar dan ini tentu saja bukan hanya menjadi bekal hidup di dunia tapi sebagai bekal terbaik nanti untuk tabungan kebaikan di akhirat kelah dan tentunya sebagai orang tua dan sebagai guru kita memiliki kewajiban untuk memberikan pembelajaran Al-Quran ini kita bukan hanya gugur kewajiban tetapi apa namanya sama-sama membersamai mereka untuk belajar Al-Quran bahkan untuk kegiatan belajar Al-Quran metode kira-kira ini bukan hanya diikuti oleh siswa tapi juga diikuti oleh para guru siswanya belajar gurunya tentu juga harus belajar untuk dapat membaca Al-Quran dengan benar nah kemudian program kegiatan lainnya yang ada di SD Sabilina yang ini juga merupakan kesinambungan dengan TK Sabilina adalah karakter building bahwa yayasan Sabilina dengan unit TK dan unit SD konsisten untuk memberikan pendidikan karakter ini kepada anak-anak dalam seluruh kegiatan belajarnya bukan hanya pada saat memang ada jam pendidikan karakter building tapi juga pada kegiatan belajar tematik pada seluruh acara-acara kegiatan di luar kegiatan belajar kelas yang terikat kulitulung peringatan hari besar Islam peringatan hari besar nasional penetapan kedisiplinan melatih keberanian anak-anak nah itu kita terapkan di SD yang berkesinambungan dari TK Sabilina tentu bunda sudah familiar ya kalau anak-anak menyanyi sembilan gugus ahlak begitu ya amanah hemat sabar taat toleransi empati mandiri berani hormat dan santun yang masing-masing dari gugus ahlak tersebut memiliki indikator indikator capaian untuk bisa dicapai oleh anak-anak selama proses belajarnya di SD Sabilina dari kelas 1 hingga kelas 6 tentunya ini adalah sebuah tanggung jawab kami dimana kami mendapat amanah dari para orang tua untuk menjadi partner dalam mendidik mereka dan amanah ini tentunya harus dipertanggung jawabkan kepada Allah tidak ingin hanya memiliki anak-anak yang pintar secara ilmu pengetahuan dan teknologi saja tetapi harus didasari oleh ahlak yang baik ahlak kurkarimah nah lagi-lagi seperti Al-Quran tadi telah ketika lulus mereka memiliki dasar untuk siap bertemu dengan lingkungan yang lebih luas lingkungan yang lebih homogen dengan tantangan yang lebih besar lagi begitu di jenjang SMP SMA dan kemudian nanti di perguruan tinggi sehingga mereka menjadi dewasa siap menjadi bagian dari anggota masyarakat dan diharapkan bisa memberikan kontribusi positif ketika mereka kelas sudah dewasa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia begitu itu tentu yang sangat menjadi harapan besar dari Yesan Sabilina TK maupun SD dalam membersamai tumbuh kembangan anak-anak nah kemudian kegiatan lain yang ada di SD Sabilina dan ini salah satu komitmen juga konsisten dilakukan sejak Sabilina berdiri tahun 2003 yaitu kegiatan berkebun awalnya berkebun hanya berkebun anak-anak belajar nanam nyemai pindah tanam merawat panen dimasak atau dijual begitu tapi ternyata gardening ini merupakan salah satu media untuk bisa mengembangkan pembelajaran-pembelajaran lainnya gardening ini bisa dijadikan media untuk pembelajaran tematik gardening ini bisa dijadikan media untuk pembelajaran karakter kemudian juga menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan pada anak-anak ketika panen mereka senang membantu menjualkan hasil panennya nanti hasilnya dibelikan lagi bahan-bahan untuk kegiatan berkebun berikutnya dan sekarang ini kita punya instalasi hidroponik yang ada di dinding parkiran ada di dinding parkiran nah gardening ini jangan dibayangkan bunda kita punya kebun yang luas ya dengan segala hambatan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh SD Sabilina maka gardening ini hadir muncul nyelip-nyelip di bawah pohon mangga ya di bawah pohon daun salam di dinding parkiran di pinggir-pinggir pagar kita hadirkan yang penting dengan hal itu dengan tadi hambatan keterbatasan tadi kita bisa menghadirkan sebuah kegiatan bagi anak-anak yang bukan hanya kegiatan bertanam dari mulai menyemai memindah tanam merawat tapi keseluruhan kegiatannya kemudian sesekali juga ketika hasil panennya cukup banyak itu bisa kita berikan kepada dapur sekolah untuk diolah menjadi campuran bahan makanan untuk seluruh siswa dan guru pada hari tersebut belum bisa memasok sebagai sayurannya ini seluruhnya dari kebun Sabilina karena memang tadi keterbatasan lahan tapi paling tidak misalnya waktu itu ada menu salat sayur lettuce yang ditanam di hidroponik Sabilina ini bisa digunakan untuk melengkapi sayur-sayuran yang dikonsumsi oleh anak-anak dan kalau di sekolah alhamdulillah anak-anak mau makan sayurnya semoga di rumah juga demikian salah satu supaya anak-anak kita tumbuh sehat dengan mengkonsumsi sayuran segar begitu nah dari kegiatan gardening ini juga membawa Sabilina untuk bisa berkolaborasi atau berkegiatan dengan Simeo Recon khususnya yaitu organisasi tadi Kementerian Kebudayaan di Asia Tenggara khusus yang menangani gizi sehingga kegiatan berkebun ini juga menjadi salah satu media untuk kita mengkampanyekan atau selalu menyebarkan nilai-nilai gizi kepada anak-anak pentingnya makanan yang sehat yang seimbang untuk kesehatan dan pertumbuhan tubuh juga untuk kerjadasan dan prestasi para siswa begitu sampai saat ini kita mengikuti program Nutrition Goes to School dari Simeo Recon ini dengan berbagai kegiatannya salah satunya misalnya untuk komponen gizi yaitu dengan adanya kegiatan sarapan bareng makan siang bersama juga kemudian memanfaatkan hasil kebun sekolah untuk konsumsi para siswa lalu pola hidup bersih dan sehat dengan kegiatan mencuci tangan gosok gigi juga kegiatan pemeriksaan dari pusat kesehatan masyarakat setempat dari puskesmas jati sampurna nah kemudian juga ada aktivitas fisik mereka seperti olahraga apa senam dan sebagainya yang dikegiatan dilaksanakan kegiatan oleh para siswa dan tentunya hingga ke depannya kita ingin kegiatan gardening sabilina ini tetap tumbuh dan berkembang sebagai salah satu kegiatan yang disukai oleh anak-anak bahkan pada saat kemarin belajar online jarak jauh sempat ada kegiatan drive-thru juga untuk menanam supaya anak-anak tidak lupa dan harapannya tentu di rumah anak-anak juga bisa menginspirasi untuk di dalam keluarga bertanam juga menanam sayur dan alhamdulillah sudah ada beberapa keluarga yang memang bertanam sayur di rumah sayurnya lebih sehat tentunya dan memotivasi anak-anak untuk suka makan sayur karena yang ditanam sendiri itu mereka lebih semangat untuk menikmatinya jadi kesulitan anak-kesulitan untuk makan sayur insyaallah bisa teratasi dengan kegiatan yang menyenangkan di gardening ini kemudian juga ada kegiatan ekstra kurikuler ini secara visual saya tampilkan hanya tiga saja menari panahan kemudian silat juga ada yang lainnya marawis melukis futsal public speaking yang bisa diikuti oleh anak-anak selain program kurikuler tentunya dan ini tentu menjadi wadah bagi anak-anak untuk lebih mengembangkan minat dan bakatnya dan siapa tahu di antara mereka ada yang memiliki bakat yang bisa diasah kemudian menunjukkan prestasi dari silat dulu pernah ada yang sampai juara nasional dan tentunya kami juga turut bersyukur dan bangga jika kegiatan di sekolah ini bisa memotivasi anak-anak untuk bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi selain kegiatan kegiatan yang saya sampaikan program-program di saat ini tentunya masih ada beberapa hal berhubung dengan waktu yang terbatas saya tidak bisa sampaikan seluruhnya tentunya Bunda nah lalu ini salah satu contoh kegiatan lain untuk menempa anak-anak untuk kedisiplinan kepemimpinan karakter juga yaitu kegiatan pramuka saat ini Alhamdulillah setelah dua tahun off selama masa pandemi kita sudah bisa melakukan kegiatan pramuka lagi karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak jikapun anak-anak saat di SD ini mungkin hanya merasa aduh pramuka ngapain main-main baris-baris belum terlalu merasakan apa itu manfaatnya insyaallah ini akan menjadi bekal yang baik juga untuk anak-anak ketika di SMP nanti anak-anak ternyata para alumni ketika kita mendengar bahwa ada di antara mereka menjadi pemimpin baik itu di kelas maupun di sekolah sebagai pengurus OSIS ketua OSIS tentunya kita turut bangga dan turut bersyukur juga begitu pernah menjadi bagian yang menempa anak-anak dari sisi kedisiplinan dan kepemimpinan ini selanjutnya ini guru dan staff mereka berasar dari banyak latar belakang tapi tentunya dari lebih untuk sebagian besar itu dari bidang kependidikan khususnya khususnya kalau untuk guru kelas itu untuk latar latar belakang kependidikan yang linier itu dari pendidikan guru sekolah dasar walaupun memang ada yang bukan dari pendidikan sekolah dasar tapi insyaallah ketika awal masuk itu ditempat dengan mengikuti in-house training pelatihan-pelatihan dasar apa yang harus mereka terima saat mereka bergabung dengan Sabilina begitu seperti bagaimana mereka harus mengenal budaya Sabilina pendidikan karakter building komunikasi efektif pembelajaran yang menarik fun learning kemudian manajemen kelas lalu bagaimana ada menjadi seorang guru itu menjadi dasar-dasar pelatihan yang diberikan kepada para guru yang baru bergabung di Sabilina sehingga mereka bisa terjun mengajar dengan bekal-bekal yang tadi sudah diberikan dan selain itu tentu setiap saat juga di upgrade dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan baik untuk internal sekolah maupun mengikuti kegiatan dari luar sekolah begitu selain itu juga para guru didorong untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang tentu tetap berhubungan dengan lembaga pendidikan misalnya gerakan literasi kemudian berbagai lomba kompetisi untuk guru begitu untuk mengembangkan diri tentunya selain tugas pokok dan fungsinya untuk mengajar para guru ini juga diharapkan bisa mengembangkan diri yang pada akhirnya tentu manfaatnya akan kembali lagi kepada para siswa begitu ayah bunda dengan keterbatasan waktu saat ini saya hanya bisa menyampaikan sedikit tentang SD Sabilina untuk lebih lengkapnya lagi banyak informasi yang kami sampaikan pada media sosial sekolah bunda bisa ikuti di facebook ada fanpage-nya kemudian di instagram dan di youtube SD Islam Sabilina nah sehubungan dengan proses peningkatan jenjang dari SD menuju eh dari TK menuju ke SD Sabilina pada saat ini juga saya ingin menginformasikan bahwa SD Sabilina akan mulai membuka pendaptaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2022 2023 pada bulan Oktober ini tepatnya hari Senin tanggal 3 Oktober lusak begitu nah kesempatan pertama yang istimewa ini kami berikan kepada para siswa TK Sabilina untuk didahulukan juga untuk keluarga besar Sabilina yang lain yaitu para siswa para adik yang sekarang kakak-kakaknya sudah sekolah di SD Sabilina nah mohon izin nanti setelah acara ini saya akan menitipkan informasi surat kepada Bunda Eva untuk disampaikan kepada ayah bunda TKB Sabilina demikian untuk informasi lebih lanjut tentunya bunda ayah boleh datang ke sekolah baik di hari kerja maupun di hari Sabtu kalau di hari kerja hingga jam setengah tiga insyaallah ada petugas yang bisa menerima bunda kemudian di hari Sabtu dari jam 8 hingga jam 1 siang juga insyaallah ada petugas piket yang bisa menerima untuk misalnya ada hal-hal yang ditanyakan maupun untuk proses pembelian formulir pendaftaran untuk tahun ajaran yang akan datang demikian yang bisa saya sampaikan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti silahkan terima kasih tentunya saya sampaikan atas segala perhatian yang sudah diberikan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buketi untuk pemaparan dan pengenalan lingkungan belajar di ST Islam Sambilina selanjutnya adalah sesi tanya-jawab kami beri kesempatan untuk tiga penanya bagi ayah bunda yang ingin bertanya dipersilahkan untuk meng-unmute audionya atau bisa menulis via chat silahkan ayah bunda ada yang mau bertanya baik dengan bunda imas atau kebuteti silahkan ada yang mau ditanyakan ayah bunda terkait mempersiapkan ananda masuk SD maupun bertanya tentang kendaftaran di SD Islam Sambilina oke baik silahkan kita kita enak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada bunda imas dan bunda teti terima kasih banyak untuk pemaparannya informasi sekali bagi saya walaupun mengulang lagi ya bun akan proses adiknya kakak alia untuk masuk SD tadi kan bunda izin bertanya tadi kan bunda teti kasih tau penasarannya Oktober kalau untuk tesnya sendiri itu kapan untuk observasinya itu dilaksanakan bulan Januari bun dilaksanakan bulan Januari kalau kami melakukan observasi sejak awal tadi kan ada beberapa syarat ketentuan berlaku ya dari bunda imas capaian-capaian apa yang harus sudah ada pada ananda baik secara bahasa motori kemudian sosial nah jika kami lakukan sekarang ananda baru berapa ya tiga bulan ada di TK baru tiga bulan kemudian yang sudah mengikuti yang sudah di TK sejak kelompok A itu sebagian waktunya dilalui dengan online atau PTM terbatas yang datang hanya sebentar itu memang belum maksimal begitu nah nantipun ketika di bulan Desember tentunya dari hasilnya sampai ke ananda masuk ke SD itu ada waktu 6 bulan lagi tentunya kurang dari 6 bulan yaitu sekitar 4 bulan dimana proses stimulasi tumbuh kembangnya terus berjalan begitu di TK maupun di dalam keluarga begitu sehingga insya Allah pada saat bulan Juli nanti tahun 2000 di bulan Juli tahun 2023 ya itu sudah bisa apa ya matang tentunya harapannya dan siap belajar di SD dengan kurukulum yang sedemikian rupa Bunda sudah tahu lah oke Bund Alhamdulillah pertanyaannya satu tapi ternyata Bunda bisa menebak sebenarnya di belakang pertanyaan saya itu apa karena memang seperti yang tadi Bunda Ima sudah paparkan banyak yang menjadi hal-hal yang harus saya checklist ulang lagi gitu ya Bunda untuk Haida dan oh kayaknya jadi kayak agak gimana ya bisa atau enggak gitu jadi kalau memang Januari berarti insya Allah masih punya waktu untuk mengejar dan berusaha maksimal lagi gitu itu aja Bund terima kasih banyak informasinya ya Bund baik nah selanjutnya mama ayah Bunda ada yang mau bertanya kembali dari mamanya Gazi Bunda Iva di chat di chat ya Bunda ya Bunda Assalamualaikum Bunda pendatang SD untuk alumni TK Sabina batas waktunya sampai kapan ya Bund untuk prioritas memang satu pekan awal ini mulai hari Senin sepekan depan ini kami fokus pendaftaran dari TK Sabina artinya kami belum publis ini ke luar untuk umum kita dahulukan begitu sehingga nanti dalam sepekan ini ketika kita mendapatkan data berapa jumlah dari TK Sabina dan ada adik-adik yang sudah di SD sehingga kita bisa melihat angka berapa jumlah siswa yang akan kita terima dari luar keluarga besar Sabina begitu secara prioritas tetapi memang kadang-kadang ada dari ayah Bunda yang mungkin perlu berpikir lebih lama menimbang ulang survei ke beberapa sekolah tadi berbagai pertimbangan yang sudah Bu Ima sampaikan begitu bisa jadi memang di luar waktu prioritas tersebut begitu tapi tentunya kami juga ada batasan kuota pendaftar begitu ya jika kuota itu sudah terpenuhi sebelum masa observasi di bulan Januari itu biasanya kami batasi di akhir Desember sebelum akhir tahun kita tutup untuk kuota pendaftarnya begitu jika kuota pendaftarnya sudah penuh dan misalnya dari TK Sabilin ada yang belum apa ya tentunya kita mengikuti kuota yang sudah ada begitu tetapi kami berharap tentunya karena kami memberikan waktu prioritas lebih awal ini bisa dimanfaatkan sebaiknya untuk apa namanya bisa lebih awal juga mendaftar dan biasanya nanti kami dari panitia PSBSD Ibu Nur Aini ini juga akan berkoordinasi dengan Bunda Iva dari TK untuk saling mengingatkan men-share ulang broadcast tentang pendaftaran ini sehingga supaya tidak tertinggal karena memang pernah terjadi juga mungkin pada awalnya ragu atau ada rencana-rencana lain di dalam keluarga seperti misalnya pindah rumah dan sebagainya sehingga pada saat di akhir kuota sudah penuh bahkan misalnya sudah observasi sudah penatapan kuota penerimaan sejumlah 52 siswa kemudian masih ingin mendaftar nah kalau sudah seperti itu tentunya ketika kuota sudah penuh kita tidak mungkin menambah satu lagi karena memang jumlah siswa sampai saat ini dibatasi maksimal 52 untuk setiap angkatan begitu ya 52 siswa dengan masing-masing kelas berjumlah 26 siswa bu Aini juga memberikan jawaban melalui chat bahwa pendaftaran sampai Desember tetapi jika kuota pendaftar sudah terpenuhi bisa ditutup lebih awal bu Iva boleh saya tambahkan ya bu Iva boleh bunda Imas ayah bunda yang kami hormati materi beberapa slide yang tadi saya tampilkan insya Allah nanti akan saya kirimkan melalui bunda Ainun dan juga bunda Afifah itu nanti akan kita jadikan bahan bersama bunda Afifah dan bunda Ainun bersama ayah dan bunda untuk melakukan checklist bersama kemudian itu itu menjadi bahan kita bersama mana yang masih belum tuntas mana yang sudah tercapai kemudian tentu saja ikhtiar akan kita lakukan bersama dan juga untuk hasil kita serahkan pada Allah SWT kita lakukan ikhtiar terbaik keputusan ada di tangan ayah dan bunda mau apa mau lanjut untuk SD atau mau karena kita punya pengalaman ya bunda-bunda Ainun bunda Afifah ada beberapa orang tua yang menyampaikan belum juga checklist dilakukan baru melihat slide-nya sudah sampaikan begini Bunda Imas tahun depan anak saya ngulang aja jadi belum sempat pulang masih di ruangan waktu itu kebetulan kita masih offline jadi orang tua sendiri sudah bisa memotret memang belum saatnya meskipun usianya sudah bisa karena sudah enam tahun sudah enam tahun nanti pada saat bulan Juni gitu itu kami hormati dan kita akan melayani dan kita fasilitasi ada juga orang tua yang memang dari awal mendaftar ke Sabilina itu memang targetnya saya pengen anak saya tujuh tahun aja saya gak mau buru-buru itu juga ada jadi kita di apa di sekolah itu kita mengakomodir banyak kebutuhan orang tua karena bagaimanapun kita adalah partner orang tua dan guru merupakan satu kesatuan satu kesatuan apa ya teamwork ayah dan bunda jadi kita tidak bisa sendiri-sendiri tapi juga tidak jarang kita tadi saya sampaikan mungkin bukan tidak jarang tapi kita juga pernah menghadapi juga orang tua murid yang masih di kelompok A tapi merasa sudah bisa anaknya lanjut ke SD itu kan tadi yang saya sampaikan itu juga kita hadapi juga nah kita berikan kita berikan masukan bahwa belum belum selesai PRnya ayah dan bunda tapi ternyata orang tua sudah punya keputusan sendiri nah kita akan kembalikan amanahnya kepada orang tua monggo silahkan apa mengambil kembali amanah yang diberikan untuk didaftarkan ke SD tapi kami tidak bisa memberikan apa namanya bunda Afifah surat keterangan ketercapaian perkembangan karena memang belum tercapai itu juga ada jadi ayah dan bunda tadi yang saya sampaikan di slide tadi adalah deteksi awal deteksi dini namun kita tidak perlu khawatir kita masih punya waktu nanti bersama dengan bunda Afifah dan bunda Ainun kita bersamai ayah bunda di rumah supaya kita sama-sama bisa mendampingi anak-anak kita menuju titik akhir bulan Juni 2022 demikian bunda Afifah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati